Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera Buat teman-teman di bandar saja berada Terutama Pencinta Pembudidaya Lele Pemula ya Pada hari ini Ini sudah 2 minggu lebih ya Sesuai dengan konsep kita Setiap 2 minggu sekali Kita akan menaikkan Debit air Lele kita ini Agar Lele nya itu tetap Exist Jadi airnya itu tidak terlalu pengap Jadi setiap 2 minggu sekali Kita nambah nanti 5 atau 10 cm Kemudian nanti 2 minggu lagi Kita nambah lagi 10 cm Nah begitu Kemudian pada hari ini Sebelum saya menambah Debit air Lele ini Saya ingin Mengeluarkan dulu Kiambang ya Kiambang yang sudah terlalu banyak Ini ya Ini kemarin kan sedikit Cuman Nah ini sampai Kerambangnya sudah didorong oleh Kiambang Itu tandanya Kiambangnya sudah bertambah pesat Nah saya tidak akan membiarkan ini Kalau saya biarkan terus Kiambangnya ini Otomatis nanti Oksigen di dalam air Akan berkurang Jadi untuk itu Kiambangnya itu Harus kita Kurangi Jadi sebelum itu Kiambang-Kiambang ini Akan saya transitkan dulu Di kolam Yang akan kita isi Lele ini ya Tetapi nanti Kiambang itu Tidak saya habiskan Tetap akan saya pelihara Di luar kerambah Karena kalau di dalam kerambah Nanti kalau ikannya ada besar Dimakan Jadi nanti kita akan Masukkan ke dalam kerambah Secara Sesuai dengan kebutuhan ikan Kita akan mengembangkan oke nah jadi teman-teman coba lihat di dalam kolam ini berkembangnya Kiambang ini selama dua minggu kita memasukkan bibit lele Kiambang ini saya masukkan hanya beberapa rumpun saja sekarang sudah berkembang hampir penuh kolam ini ya Nah jadi inilah yang saya katakan bahwa Kiambang ini juga bisa kita buat kompos bisa buat pakan ikan sementara sekarang kan belum bisa dimakan ikan ikan karena ikannya masih kecil-kecil ya makanya saya tidak akan bunuh karena besok akan membuat kompos ini separoh dibuat kompos separohnya akan diberikan lagi kepada ikan lele ikan lele kita kalau sudah besar jadi sekarang kita lihat ya untuk di kolam lele kita sekarang karena ikannya sudah mulai besar ya ini yang di luar keramba yang di luar keramba begini kita mulai mengosongkan apa ya Kiambang jangan terlalu padat tapi di sela-sela ini nanti tetap kita pelihara Kiambang nanti kalau apa kan ikan nggak besar nanti kita masukkan ke dalam keramba nah ini nanti setelah kita sortir ini akan kita tambah satu keramba lagi berarti satu kolam menjadi tiga keramba kecil menengah dan besar ya Nah di sudut ini ini begitu juga ya kita akan sudah kita keluarkan Kiambangnya tetap kita pelihara di sela-sela keramba ini supaya kira Kiambangnya tetap berkembang ya Nah dan ini kolam lele yang disini kita akan minggu depan kita akan isi di kolam ini persiapan-persiapan sama seperti yang kemarin Oke setelah kita membuang Kiambang-Kiambang yang ada di dalam kolam ini baru kita akan melakukan penambahan debit air minimal 10 cm Oke kita akan buka tekeran untuk menambah air sekarang kita mulai menghidupkan air PDAM kita untuk menambah debit air ya sesuai dengan apa namanya treatment yang kita lakukan yaitu adalah setiap dua minggu sekali kita menambah debit air sekitar satu jengkal ya ataupun sekitar 10 atau 15 cm Oke kita buka satu kran lagi disini supaya airnya cepat ya diperkirakan karena menggunakan PDAM ini mudah-mudahan tidak mati biasanya sekitar satu jam setengah kita sudah bisa menambah debit airnya sekitar 10 ataupun 15 cm lagi ya Nah begitulah selanjutnya dua minggu kedepannya lagi nanti kita akan melakukan penambahan debit lagi ya Nah jadi untuk minggu depannya mungkin ini sudah ganti sudah ganti pakan lagi ya kita sudah masuk penggantian pakan ke 781-2 ya dari F88 kemudian kita naik ke F99 kemudian kita naik lagi minggu depan ke pakan 78-2 ya selanjutnya minggu depan juga saya akan menambah memasuk bibit lele baru sekitar 6000 lagi ya kemudian sekitar tiga minggu lagi mungkin nanti di kolam yang di sini akan kita isi kembali gitu Nah begitulah teman-teman ya untuk perkembangan ternak lele kita ini sangat sederhana sekali cuman caranya itu kita harus tahap demi tahap itu harus kita ikuti kalau tidak diikuti ya nanti kita akan ikan lele kita lemas airnya enggak enggak bagus ya airnya enggak sehat airnya berjamur begitu walaupun sepilih seperti ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula dimana saja berada terutama peternak lele siapa ini